Please Aksi demonstrasi di Semarang yang menuntut Komisi Pemilihan Umum segera mengeluarkan peraturan KPU yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024, berakhir ricu Aksi unjuk rasa yang terjadi di DPRD Semarang itu kembali dilawan dengan gas air mata dan penggunaan tindak kekerasan Sebab itu, Komisi Nasional Hak Asas Manusia mendesak agar polisi tak lagi menggunakan kekerasan dalam tindak pengamanan mereka Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah juga mendesak agar Kapolda Jawa Tengah melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh anak buahnya Dia menyebut, menghalangi warga untuk mendapatkan akses bantuan hukum berisiko melanggar HAM, yakni hak atas keadilan Komnas HAM mendorong agar semua pihak menggunakan hak asasinya untuk berkumpul dan berpendapat secara bertanggung jawab dan menjaga agar situasi keamanan tetap kondusif Seperti dilansir kompas.id, aksi demonstrasi di Semarang KPU segera mengeluarkan peraturan KPU tentang Pilkada 2024 Mereka juga menolak revisi rancangan Undang-Undang TNI, Polri, meminta DPR mengesahkan LUU perampasan aset, menolak perampasan ruang hidup di Jateng, dan sebagainya Tim Hukum Gerakan Rakyat Jawa Tengah menggugat Fajar M. Andika menyebut, dalam aksi tersebut, puluhan orang mengalami tindakan represif dari kepolisian Seperti dipukul, ditendang, maupun dicekik Tembakan gas air mata yang diarahkan langsung ke kerumunan masa juga mengakibatkan sejumlah orang menderita sesak nafas Terima kasih kerana menonton!